Hai cofren, disini ada pertanyaan, koordinat titik A dan titik G berturut-turut adalah, untuk menyelesaikan soal ini perlu kita ingat kembali, untuk menuliskan letak titik pada bidang koordinat cartesius, kita menggunakan pasangan bilangan X, Y, dengan X merupakan angka yang terdapat pada sumbu X, yaitu garis yang arahnya horizontal, dan Y merupakan angka yang terdapat pada sumbu Y, yaitu garis yang arahnya vertical. Mula-mula kita akan menentukan koordinat dari titik A, sehingga dari titik A disini kita akan tarik garis bantu putus-putus ke arah sumbu X dan sumbu Y, dimana pada sumbu X kita dapatkan angkanya adalah 7, dan pada sumbu Y kita dapatkan angkanya adalah 5, maka dari sini dapat kita katakan koordinat dari titik A adalah X, Y, dengan X-nya 7 dan Y-nya 5, kita boleh koordinat dari titik A-nya adalah 7,5, lalu kita akan menentukan koordinat dari titik G, sehingga dari titik G disini kita juga akan tarik garis bantu putus-putus ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y, dimana ketika ke arah sumbu X kita dapatkan nilai X-nya 2, dan pada sumbu Y kita dapatkan nilai Y-nya min 8, sehingga dari sini kita dapatkan koordinat dari titik G-nya adalah X, Y, dengan X-nya 2 dan Y-nya min 8, maka dari sini dapat kita simulkan koordinat titik A dan titik G berturut-turut adalah 7,5 dan 2, min 8, dimana jawaban ini terdapat pada opsi B. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. selamat menikmati